hi guys welcome back to channel ya guys kembali lagi bersama Odet ya teman-teman kali ini Odet mau membahas ya guys komandan terbaik di race of kingdom untuk TH TH baru ya guys TH berapa ini TH13 jadi komandan yang terbaik untuk di TH13 guys kalian bisa lihat langsung di sebentar sebelum kita ke pembahasan seperti biasa kita bersih-bersih aja dulu ya teman-teman kayak di sini inilah akun Odet yang kedua ya teman-teman kalian udah lihat ini lumayan rapi ya teman-teman dan udah pakai gold menghabiskan beberapa gem kemarin ya nggak apa-apa Oke kita langsung ke komandan ya teman-teman komandan terbaik untuk TH13 ya Allah Benjorn ya teman-teman kenapa Benjorn untuk TH13 dan saya dan untuk peradaban Turki saya pakai Benjorn ya teman-teman karena dia memiliki pasukan infantry kalian bisa baca di situ memiliki pasukan infantry kun goreng dan skillnya lumayan ya guys dan SP nya disini baru 2000 ya guys karena akun masih baru kita tingkatkan saja langsung ya ini lumayan sakit ya teman-teman untuk di pertandingan antar Oke disini saya diundang masuk dalam teman-teman ya teman-teman kita lihat power sekitar 6 juta udah mengundang lewat di hadiransi 82 Oke kita gabung saja ya teman-teman kita lihat wilayahnya berapa disini dia udah memiliki tiga alias aliasi Portorres aliasi Portorres 2 dan selesai 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 tetapi belum dibangun kayaknya oke selanjutnya pembahasan Benjorn ya teman-teman power komanda saya sekitar 19.000 ya untuk City Hall 13 ini sih lumayan nggak terlalu tinggi ya teman-teman tapi bisa dibilang lumayan ya dan di baru memiliki level bintang hanya dua ya teman-teman dan bagaimana dengan indahnya matahari terbenam tamon gozen ini juga lumayan bagus ya teman-teman masukkan archer kalian bisa mix archer dan Benjorn ya teman-teman untuk melakukan attack Oke coba kita mencoba melakukan attack melawan babarian ya teman-teman Oke kita mencoba attack melawan babarian level maksimal tapi nggak bisa harus sesuai City Hall 15 kita coba apakah kita Benjornnya lagi memanen ya teman-teman bisa jadinya coba kita selesaikan campaign ya ekspedisi tamir kita mulai teman-teman Benjorn tadi nggak bisa dipakai ya di mode City Hall atau pakai di mode campaign aja teman-teman kalian bisa lihat sendiri ya ketika bonjorn dipasangkan dengan pasukan archer damage nya sangat kuat ya teman-teman kita lihat disini sangat cepat untuk mengalahkan pasukan di campaign ya karena Benjorn memilih kelebihan untuk di depan dibantu sama archer Oke disini kita menang ya teman-teman kalian juga bisa mengikuti tips dari saya ya biar cepat menaikkan level coba kita lanjut lagi kita pakai dua pasukan ya untuk menyelesaikan campaign disini di mana pasukan saya ini Oke kita tag kita bergerak oke siap tag sudah terjadi disini ya teman-teman di campaign teman-teman kita harus menyelesaikan campaign ya teman-teman agar mendapatkan gam agar lebih banyak gamnya ya maaf suara saya agak sedikit berlibat karena kurang fit ya teman-teman tapi mimin akan terus membuat video setiap hari agar kalian terhibur oke disini kita menang ya teman-teman sunset canyon coba kita tantang sunset canyon nah disini pasukannya lemah ya nah disini pasukannya lemah ya oke pertarungan sudah dimulai kalian bisa dilihat disini pasukan odet sangat cepat ya untuk melakukan penyerangan dan disini menang telak ya teman-teman kita main sekali lagi answer odet melawan answer ayabi total pasukannya odet 369 melawan 380 apakah mampu untuk memenangkan battle ini ya teman-teman oke lanjut kita sudah bertarung ya tempurannya sangat sekali ya guys disini kelihatan pasukannya odet kehilangan dan damage lebih ya daripada pasukan musuh apakah bejon mampu mempertahankan keunggulan tapi sangat kelihatan sangat kesulitan ya teman-teman oke ternyata bejon kalah ya teman-teman tapi tidak termasuk kalah terlalu jauh sini hampir berimbang sedikit saja kurangannya ya teman-teman hampir oh ternyata bisa untuk memenangkan kayaknya ya teman-teman 1 lawan 2 oh ternyata kalah ya kalah disini guys oke kita dipet oke sekian aja untuk video kali ini ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati